Kawanan pencuri menggasak uang 35 juta di dalam mobil seorang pengusaha produk perawatan kulit di Medan, Sumatera Utara. Korban lupa mengunci mobil yang terparkir di halaman rumah. Rekaman CCTV memperlihatkan tiga pria dengan mengendarai dua sepeda motor mendekati mobil milik Jana Carlina yang terparkir di depan rumah di Jalan Manga Antiga, Mabar, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil rupanya lupa dikunci sehingga para pelaku dengan meluasa menggasak uang senilai 35 juta rupiah dan emas 3 gram. Sebelumnya, korban seorang pengusaha produk perawatan kulit berencana menukarkan uang tersebut dengan pecahan uang baru di pusat perbelanjaan. Menurut korban, berdasarkan rekaman CCTV, seorang pelaku terlihat terlebih dahulu mengintainya. Keluar dari bank itu jam 10.30-an. Nah, begitu sampai rumah, saya itu telpon abang saya yang ada di sekitar rumah saya ini untuk ayo gitu kan. Jadi sambil menunggu dia datang, saya keluar gitu. Jadi posisi saya sama mobil itu kira-kira dua meter kali ya bang ya. Dua meter. Jadi ketika saya balik, itu pas sudah nggak ada gitu. Korban sudah melaporkan kasus ini dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Medan Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan.